Maka 300 pintu rahmat dibukakan Maka Allah ampuni dosa-dosa Orang yang tidak musrik kepada Allah Musrik itu ada musrik asgor Ada musrik akbar Kalau musrik-musrik asgor itu adalah musrik kecil Seperti dia takut Takutnya bukan Seperti melaksanakan ibadah Dia bukan karena Allah Tapi karena ingin dilihat Nah itu termasuk musrik tuh Musriknya musrik asgor Seperti kita mau berangkat pengajian malam nih Di jalan takut Takut apa namanya Genderuo ya Misalkan Nah itu berarti takut bukan kepada Allah Allah Takutnya kepada setan Itu sudah musrik Musriknya musrik asgor Itu tidak kufur kalau musrik itu Yang penting kita dalam hati tetap Kalau hatimah takut kepada Allah Cuma belum kuat Untuk apa namanya Menghilangkan rasa takut tadi Ya Ya saya tidak Apa namanya Saya pun ada rasa takut ya Kalau jalan malam gitu kan Takut ada yang ngecegat Gitu kan Tapi secara itikot dalam hati kita Tetap harus takut kepada Allah Ya Kalau orang yang menyekutukan Allah Ya Meminta kepada Selain Allah Ya Dalam hatinya tidak menekankan Bahwa yang memberi itu adalah Allah Maka itu termasuk musrik Akbar Itu jadi kufur nanti Ya Nah orang yang seperti ini Pada malam lelan nisbu sa'ban Walaupun dia minta kepada Allah Ampunan Sampai meneteskan air mata Tapi kalau masih ada Kemusrikan di dalam hatinya Maka tidak akan mendapatkan Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tidak akan mendapatkan Ampunan Walaupun dia tahajud Sujud kepada Allah Ya Tapi kalau ada kemusrikan Di dalam hatinya Menyekutukan Allah Menduakan Allah Ya Itu Maka tidak akan mendapatkan Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ila mangkana sahiron Awkahinan Nih Yang kedua nih ibu Ya Perlu kita ketahui Bahwa di malam lelatul baru'ah Itu tidak akan diampuni Dosanya oleh Allah Yang kedua adalah Orang tukang sihir Awkahinan Atau dukun Nih Awas nih Saya bicara tukang sihir Tukang sihir Seperti di jaman Nabi Musa Itu Ketua tukang sihirnya itu Adalah Mbah-Mbah Ros Tongkat itu bisa menjadi ular Itu sihir Sihir yang dilakukan oleh Mbah-Mbah Ros Tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Nabi Musa Itu bukan sihir Tapi mujizat Ya Tuh Kalau sihir Ini adalah pekerjaan Setan Yang dilakukan oleh Setan Tapi kalau Mujizat Itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Beda Antara sihir dengan Mujizat Kalau yang diberikan kepada Nabi-Nabi kita Seperti Nabi Musa Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Itu adalah Mujizat Ya Itu bukan sihir Itu tidak akan Dijampuni oleh Allah Tukang sihir Ya Awkahinan Atau orang Atau dukun Dukun ini begini Dukun ini Perbedaannya Dukun Tukanglah hikmah Ada tukang hikmat Dengan dukun Itu tipis perbedaannya Ya Kenapa saya katakan Tipis perbedaannya Dukun Tukanglah hikmah Gini Pengalaman saya Ya Ketika kita Ada orang datang Kepada kita Minta syariat Ya Supaya laris Dagang Biasanya begitu kan Kalau dukun kan Mbah ya Saya datang kesini Saya dagang tuh Kayaknya ketutup Gitu ya Kayaknya susah gitu Lakunya Susah larisnya Mbah Coba minta syariat Mbah ya Dikasilah sama Mbah Itu batu Batunya batu akik sih Nih Batu akik Tambah Ini kamu pakai Kamu bakar menyat Kita percaya kepada Batu tuh Itu musrik ya Itu musrik Nah itu dukun Itu seperti itu Dukun ini Dia memerintahkan Zin Memerintahkan setan Ya Untuk melakukan Membantu Orang-orang yang datang Kepada dia Yang penting Wani Piro Dukun juga sama manusia Ketika datang Dukun tuh Ketika datang Dukun Masuk kamar Itu bukan ngewirit Sebetulnya Tamunya ngasih amplok Masuk ke kamar Bukan ngewirit Buka amplok Dia berapa nih Kira-kira Nah itu disebut Wani Piro Itu dukun Tukan ngah hikmat pun Hampir sama Kalau seperti itu Karena tukan ngah hikmat Itu bedanya begini Kalau dukun Dia memerintahkan Zin dan setan Tuh Dia perintahkan Ya Kalau dukun Dia minta tolong Minta pertolongan Kepada Yaitu Malaikat-malaikat Allah Minta tolong Kepada malaikat Awas dalam Etikon kita Kalau kita menekatkan Yang menolong Itu malaikat Dalam hati kita Itu Masuk kepada Kata koridu Pun sama Hati-hati Maka di dalam Tauhid Ya Menjadi orang Tukan syariat Itu memang Harus kuat Tauhidnya Hikmah-hikmah Itu adalah Ilmu nafi Ilmu yang Diberikan kemanfaat Nah bagaimana Ustaz nih Bagaimana Kalau kita misalkan Datang orang nih Ya Dia bawa air Minta doa Kepada kita Ya Minta doa Pausat Ini saya Minta doanya Anak saya Sedang sakit Misalkan Baca doa Dengan dibacakan doa Ayat-ayat Al-Quran Kemudian Dia punya Itikon Bahwa yang menyembuhkan Itu bukan saya Tapi Allah Setiap orang yang Datang kepada saya Berarti digerakkan oleh Allah hatinya Untuk datang ke sini Minta syariat Karena wajib kita Untuk bersyariat Bersyariat Kita bacakan Bismillah 100 kali Bismillah Ya Rahman Ya Rahimah Bacakan Salawat Dengan karomah Barokah Membaca salawat Itu Ya Allah Dengan izinmu Dengan ridomu Ya Allah Berikanlah Kesembuhan Orang ini Oh Ditiu Tuh Ayah tersebut Ditiu Oh Nih Monggo silahkan Diminumkan Monggo silahkan Buat mandi Boleh Dari mana Dasarnya Dalilnya itu Adalah Wadkur Abdana Ayub Idna Darobah Wa Annama Sani Syaiton Binus Bin Wa Azabin Urkud Birizrika Hazam Tasalud Ketika Nabi Ayub Alayhi Salam Diberikan Kesembuhan Oleh Allah Allah Firman Wahai Ayub Injakan Kakimu Wahai Ayub Kata Allah Injakan Kaki Ketika Diinjakan Kaki Nabi Allah Ayub Alayhi Salam Keluarlah Air Mengalir Dari Injakan Kaki Keluarlah Air Mengalir Kata Allah Hadha Sharabun Wa Muktasilun Gunakan Ini Untuk Minum Dan Untuk Mandi Nah Disitulah Bisa Bawa Dengan Mediasi Air Itu Dibacakan Ayat Ayat Allah Dengan Izin Allah Dengan Tidak Allah Maka Penyakit Yang didita Insya Allah Yakin Akan Sembuh Yang penting Punya Keyakinan Dua Saratnya Yang Datang Ke kita Minta Doa Yakin Yakin Bahwa Dengan Doanya Pausani Misalkan Nah Yakin Kalau Doanya Bisa Enggak Sembarangan Doanya Doanya Juga Pakai Puasa Dulunya Doanya Juga Didawam Di Istiqomah Bismillah Juga Itu Kalau Kita Istiqomah Kan Dawam Satu Malam 12.000 Baca Bismillah Itu Hikmahnya Besar Sekali Bismillah Tapi Dawam Kalau Mencek Bahasa Iya Kalau Bahasa Orang Banten Lamun Hayang Perah Kudu Perih Lamun Hayang Matu Lamun Hayang Mati Kudu Matu Itu Bahasanya Paham Gak Bu Jadi Kalau Ingin Ada Hikmahnya Ucapan Kita Bacaan Kita Ayat Itu Istiqomah Dulu Baca Bismillah Terus Gitu Itu Akan Timbul Hikmah Ketika Dibacakan Bismillah Hibidnillah Ya Allah Dengan Namamu Dengan Izin Ya Allah Dengan Ridham Ya Allah Berikanlah Kesembuhan Al-Fatihah Alhamdulillah Dengan Izin Allah Tapi Kita Punya Yakin Yang Menyembuhkan Bukan Kita Tapi Allah Nah Itu Yakin Yang Minta Doa Kepada Kita Dari Dasarnya Harus Yakin Hadis Kudus yang Mengatakan Saya Tergantung Keyakinan Hamba Saja Kemudian Yang Berdoanya Minta Doa Ibu-ibu Ke Ustaz Ke Kiai Ke Buya Minta Doa Kemudian Buya Berdoanya Ikhlas Bukan Karena Amplok Bukan Ini Mau Minta Air Orang Masuk Kamar Dulu Buka Amplok Berapa Kira-kira Harus Ikhlas Ikhlas Itu Tidak Ikhlas Itu Adalah Amal Satu Amal Karena Allah Niat Itu Karena Allah Bacakan Ayat Al-Quran Bacakan Bismillah Bacakan Maka Disitulah Akan Di Ijabah Doa Maka Pada Malam Lelatul Baruah Ini Orang Yang Tukang Sihir Dukun Semua Ini Kalau Cerita Dukun Panjang Nanti Waktu Yang Yang Tidak Awas Nyatati Ibu Persiapan Kita Menghadapi Puasa Agar Kita Disucikan Ruh Kita Agar Disucikan Ruh Kita Pada Bulan Puasa Pada Bulan Sa'ban Ini Akan Disucikan Hati Kita Hilangkan Lah Rasa Dengki Hilangkan Lahlah Rasa Permusuhan Dengan Saudara-saudara Kita Kita Punya Tetangga Nggak Ngomong Dua Bulan Tiga Bulan Datang Kita Tetangga Kita Ya Ngobrol Datangnya Kalau Punya Sayur Antrin Sayur Ya Mau Dimakan Nggak Terserah Datang Mending Kita Sudah Datang Dulu Kenapa Tetangga Kita Gak ada Angin Gak ada Hujan Gak ada Diem Mungkin Lagi Pusing Kita Jangan Datang Aja Ngobrol Misalnya Kalau Ngobrol Itu Selesai Kita Datang Suami Cemberut Ngobrol Ngobrol Kasih Kopi Dulu Suami Sampai Rumah Pak Kopi Banyak Buat Kopi Kan Kita Tahu Kesenangan Suami Kita Kopinya Seperti Apa Rasanya Harus Paham Ibu Ngobrol Jadi Waktu Ngobrol Itu Waktu Tenang Kalau Suka Merokok Belikan Rokok Dulu Kalau Kalau Enggak Punya Duit Yang Utang Dulu Enggak Apa Tuh Ini Saya Habis Pengajian Baik Banget Seperti Itu Subhanallah Itu Akan Diberikan Ketenangan Oleh Allah Subhanallah Kita Punya Orang Tua Makanya Mau Menjelang Puasa Ini Kita Harus Tunjung Kepada Orang Tua Kita Harus Berkunjung Kepada Orang Tua Yang Dekat Kalau Enggak Yang Jauh Misalkan Tidak Bisa Berkunjung Ya Sekarang Enak Sih Pakai Video Call Ma Pak Atau Umi Abi Gimana Kabarnya Sehat Yang Menimah Seminggu Sekali Kasih Kabar Orang Tua Yang Jauh Nanti Di Waktu Lebaran Kalau Senggang Kita Harus Sempatkan Hadir Tempat Orang Tua Saya Punya Agenda Punya agenda Itu Orang Tua Saya Masih Ada Itu Yang Dekat Yang Dekat Itu Saya Dua Hari Sekali Minimal Dua Hari Sekali Yang Jauh Itu Satu Minggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Saya Saya Berangkat Karena Saya Beranggapan Bahwa Mumpung Masih Hidup Orang Tua Kalau Masih Hidup Kita Bisa Makan Bareng Bisa Kita Bisa Merasakan Rizki Yang Kita Berikan Orang Tua Ini Kemanfaatkan Karena Ketika Orang Tua Sudah Tidak Ada Apalagi Di Waktu-waktu Di Bulan Puasa Atau Waktu Lebaran Cuma Hanya Sedih Menangis Membayangkan Bagaimana Susahnya Orang Tua Kita Membesarkan Kita Mendidik Kita Subhanallah Maka Saya Sering Menangis Di Bulan Ramadan Teringat Perjuangan Orang Tua Saya Maka Itu Ibu Bapak Saya Prinsip Dulu Pulang Dari Pesantai Tidak Mau pulang Kalau Saya Tidak Ngajar Ngaji Itu Prinsip Saya Karena Saking Pedihnya Kehidupan Orang Tidak Menghidupi Anak Di Di Waktu Bulan Ramadan Coba Bayangkan Ya Pekerjaan Orang Tua Saya Itu Ya Sudah Kalau Diceritakan Saya Menangis Kadang-kadang Terbayang Saya Punya Prinsip Saya Pulang Berangkat Saya Ke Jakarta Ya Alhamdulillah Di Jakarta Pun Seperti Ini Bapak Ibu Ya Ketika Pulang Kelamung Sama Ketemu Jadi Dari Mesin Musyola Musyola Saya Ketemu Dengan Jamaah Ibu Saya Dua Tahun Di Jakarta Di Tanjung Priuk Makas Saya Bisa Bahasa Indonesia Ini Sebetulnya Itu Di Jakarta Bisa Indonesia Karena Dulu Itu Saya Ngajiknya Jawa Sunda Jawa Sunda Di Banteng 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 Bangkas Jawa Bogor Kalau Bogor Sundanya Agak Halus Kalau Comas Kasar Kalau Comas Aing Dia Kadek Dia Aing Itu Kalau Bahasa Comas Tapi Kalau Bahasa Bogor Halus Bogor Jamis Tasik Wetan Kesana Halus Nah Itu Nah Jadi Yang Tidak Yang Tidak Diampun Oleh Allah Subhanahu Wa Orang Yang Bermusuh Musuhan Orang Yang Telus Minum Minuman Bukan Minum Minum Seprit Bukan Tapi Minum Minum Yang Memabukan Seperti Khomer Kalau Sekarang Apa Namanya Itu Tuak Kalau Tuak Belum Dicampur Seenak Ya Baji Lalu Sudah Di Oplos Tuak Di Oplos Autan Mati Orang Gitu Dimana Itu Kerjanya Di Kampung Gak Beli TM Beli Tuak Di Oplos Mabok Orang Beler Itu Mudah Minum Komni Itu Tidak Diampun Allah Subhanahu Wa Tara Dosanya Di Malam Lain Sa'ben Ini